Pemirsa sebuah mobil minibus tiba-tiba terbakar di SPBU Mandailing Natal Sumatera Utara usai isi BBM. Beruntung petugas SPBU sigap memadamkan api hingga tak sampai membakar SPBU. Kamera CCTV merekam detik-detik sebuah mobil minibus terbakar di SPBU Pancahamar Lestari, Pasar Baru. Penyambungan Mandailing Natal Sumatera Utara, Rabu pagi. Mobil terbakar usai pengemudi minibus mengisi BBM. Saat pengemudi minibus akan menghidupkan mesin mobil, tiba-tiba muncul percikan api dari kolong minibus. Terbakarnya minibus sempat membuat panik warga yang tengah antre mengisi BBM hingga lari kocar kacir. Beruntung seluruh pegawai SPBU berjibaku memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Api akhirnya bisa dipadamkan dan tidak merembet ke pompa SPBU. Setelah aman, mobil didorong menjauh dari areal SPBU. Mau menjalankan mobil, saat di-starter atau dihidupkan mobil, terjadi percikan api. Tidak sampai kenapa-kenapa ya Pak SPBU? Tidak sampai. Untunglah operator dan kita sendiri sebagai pengawas langsung sikap mengatasi gitu. Jadi kita langsung operasikan semua alat pemadam api, apa yang ada kita gunakan optimal. Sehingga hanya beberapa menit lah, ya boleh dihitung nggak sampai 5 menit pun nggak sampai itu api bisa dipadamkan. Dugaan sementara mobil minibus akibat masalah kelistrikan atau selang tangki BBM yang bocor. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, AI News melaporkan.